Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang ini ada kasus lagi Ini ada seorang karyawan bank Bawa keluar tapi gak dikasih oleh perusahaannya gitu Dengar dulu ya kasusnya Saya karyawan bank konvensional Saya mengajukan resain tetapi ditolak Karena saya masih ada soplon atau hutang sebesar 45 juta Cara saya hutang saya itu mau dilunasin Dengan HH saya yang ada di tempat saya bekerja Total HH saya itu kurang lebih sekitar 59 juta Tetapi pimpinan cabang saya itu tidak mau menyetujui Surat isan saya dengan alasan Harus melunasi hutang saya itu dengan uang pribadi Tapi HH saya itu mencukupi untuk membayar hutang saya Mohon bantuan Oke ini ternyata apa coba Dia ini pas mengajukan surat resain langsung ditolak Tapi belum ada tertulisnya apapun Dan bosnya juga pimpinan banknya itu hanya ngomong secara lisan Nah anda jangan takut Kalau saya juga tadinya heran ya Kenapa banyak orang bank datang ke saya sekarang ini Mau banyak yang keluar gitu Karena kasihan juga gitu Beberapa sih kemarin saya sarankan sebelum keluar Punya kerjaan dulu di luar Atau uang hasil dari pensiunnya itu bisa dipakai untuk Investasi kayak sahabat saya di Malang itu Dibuatin rumahnya dia dibuatkan Begai sos gitu loh Kayak ini seperti itu Tapi ini saya jawab dulu ya Tadi saya udah sarankan ke sahabat saya ini adalah apa Coba anda tertulis dulu semuanya Ajukan tertulis ke mereka Pertama soal terisainnya Kedua Sistem pembayarannya Kami punya hutang Mohon hutang ini Pertama dibayar oleh Ini dulu Oleh ininya kita Oleh dana pensiun DPLK Kemarin dia katanya DPLKnya sampai dapat 30 jutaan Berapa itu Terus bisa juga dengan BPJSnya BPJS juga masih ada berapa 15 Totalnya sekitar 50an lebih Jadi sudah melebihi daripada itu Belum lainnya gitu Nah itu buatkan surat tertulis Surat pernyataannya juga kamu Anda buatkan Bahwa boleh pemotongannya Dan itu tertulis Tujukan bukan hanya kepimpinan cabang Tapi tembuskan ke wilayah gitu Bosnya bank-bank plat merah tadi Terus kantor wilayahnya baru kepala cabang UP-nya kepala cabang gitu Sehingga surat itu jadi resmi gitu Tidak ada hak bagi bank itu Kalau anda memang Gak ada aturan Ada resultasi dulu Gak ada Kan uangnya dia pegang juga semua DPLK kayak saya dulu Saya pernah di penerbangan ya Pas saya resep Saya kan dulu kan ini Ikatan dinas gitu Pas saya resep Saya harus bayar Ikatan dinas saya gitu Padahal kurang hanya kurang 6 bulan Tapi saya harus bayar Total kan aturan seperti itu Tapi ternyata Dana pensiun saya itu Dua kalinya lebih besar Daripada biaya pendidikan saya Akhirnya apa? Selesai Jadi anda harusnya Jangan Kalau memang anda sungguh-sungguh Mau keluar saya tanya Anda udah usaha gak? Oh saya udah usaha kok Pari dulu anda jalan Jalan usaha saya udah bagus Keluar aja gak apa-apa Terima kasih dulu suratnya anda Terus anda buatin surat tambahan tadi Surat tambahan Ini pertama surat kuasa Pemotongan itu Kedua Surat bawa anda membayar hutang Sisa hutang anda Dibayar oleh ini Ini Termasuk uang pensiunnya anda Kan anda dapat juga dari pensiun Dari ininya Apa itu Uang ininya anda Nah dari situ semua Ajukan secara tertulis Berhenti aja gak apa-apa Tidak ada masalah Jangan taut kena masalah hukum Gak Gak bakal kena masalah hukum Karena itu bisa selesai Apalagi anda orang bank sendiri Terus saya tadi Dapat share juga ya Saya tuh bingung Kenapa orang bank Pada ketakutan semua gitu loh Pada banyak yang berhenti Dan Alhamdulillah Baru saya ngomong gitu Ternyata apa? Langsung ada jawaban gitu loh Ini ada yang Cerita nih ya Ini kisah nyata ya Seorang ini Antiriba Di Jabodetabek Nama saya Indra Firmansyah Mulai merasa jenduh Resah ketika Hidup sejak tahun 2015 Saya menghubungi Ustadz Abu Fahid Fidah ya Sama orang tua wali Murid TK ya Di Sunda Kelapa Melalui sambungan telepon Intinya gitu ya Terus dia bingung dan resah Dia punya seorang pimpinan Saya Saya menjalankan ibadah dengan baik Tapi kenapa jati Hati ini masih galau Bingung dan resah Makin melanda Dan datanglah berita Dukacita pada bulan Juni 2017 Atau Juli ya 2017 Salah satu sahabat baik saya Meninggal dunia Seorang kacap Sebuah bank pelat merah Dengan logo pelat Pita berwarna belakang Warna biru itu Meninggalkan saya Dan kami semua Sahabat yang baik Yang Yang rajin sholat Selalu Tahajud Pada waktu jalan-jalan Ke pulau Di saat yang lagi sibuk Karoke ya Dia lajin banget Sholat tahajud Jadi kalau terus Orang ini Boss ini baik Jadi orang-orang pada mabuk Dia sholat tahajud Saking baiknya Bos yang baik Royal Dan berbagi meninggal dunia Pada usia 43 tahun Saya dan beberapa teman Dari kantor Ikut mengantar Intinya diikut Diantar ke pemakaman Terus di pemakaman Dikuburkan dengan baik Selesai Pas mau pulang Setengah jam Memakamin pulang Ternyata ada rombongan lain Memakamin juga Ternyata hari itu Yang meninggal dua orang Dua orang ini Ternyata lobang yang itu Lobang yang udah dipakai Adalah lobang yang kedua ini Orang kedua Terjadilah debat Sampai setengah jaman Akhirnya kalah Tetap yang kedua Minta di lobang yang pertama Akhirnya terpaksa digali Ternyata Subhanallah ya Jadi Tetapi keluarga jenazah kedua Bersikuh ingin Agar jenazah teman saya Ini digali lagi Dan dipindahkan Proses penggalian pun dimulai Dan Subhanallah Saat lihat Lahat Baru berhasil digali Setengahnya Ujung-ujung papan Baru terlihat sedikit Kami semua Saling pandang Dan satu sama lain Dan merasakan Jantung berdegup kencang Karena kami semua Mencium Bau khas Seperti rambut terbakar Bau sengit Seperti ada yang terbakar Ibu sahabat saya Sontak pingsan Saat itu juga Subhanallah Jadi pas dibuka Belum di ini Ternyata apa Sangit Kayak orang kebakar Padahal itu belum satu jam Sehingga pas orang Yang tadi Dikubur di tempat itu Gak jadi Gak usah-gak usah Kamu disitu aja dah Kubur lagi Gak apa-apa Sari tempat lain Nah dari situ mereka semua Sekarang ini Seluruh Seluruh sahabat-sahabatnya Kaget semua Makan ditutup kembali Selesai Dan Alhamdulillah sekarang Jadi Orang-orang yang di bank Sekarang yang ngerti itu Masalah itu Ternyata apa Sekarang mengundurkan diri semua Saya kaget ya Saya juga kaget ya Kenapa sekarang ini Banyak orang bank mengundurkan diri ya Karena mungkin dosa riba ini Luar biasa Allah tunjukkan langsung itu Dosanya itu loh Jadi Tapi Allah Buktinya Setelah berhenti kerja Dia sekarang Berjualan susu kefir Dan Omset sama dengan gajinya Padahal dia Istrinya minta cerai ya Pas dia keluar dari bank Dari bank itu Kan kaget dia Wah gak ada penghasil istrinya Yang ditercerai Yaudah gak apa-apa Yang penting dia berhenti Bagi itu Tunjukkan susu kefir Ternyata hasilnya malah Malah sama pendapatannya Malah lebih besar mungkin ya Alhamdulillah Jadi ini jadi pelajaran bersama Riba itu luar biasa Jahatnya Dan Allah kan itu Musuh Allah dan Rasul Jadi anda jangan coba-coba lagi Main-main riba lagi Saya aja takut Bodoh amin Saya kehilangan apapun Yang penting saya punya anak ya Punya jurannya Sayang sama ayah gitu Ya Terus saya bisa Mengamalkan ilmu saya Jadi yang dibawa itu Kita ini berinvestasi Cintar aja Jadi salam Masyarakat Atau Warga yang Anti riba ya Kita bersatu semua Melawan itu Wassalamualaikum Wr Wb